PENYEMPROTAN untuk menikmati sajian kuliner khas Kalimantan Tengah. Penyemprotan dimulai dari pos penjagaan hingga tempat pedagang berjualan. Tidak hanya di kawasan Pelabuhan Rambang, penyemprotan juga dilakukan untuk beberapa rumah di pinggir jalan, di sekitar kawasan kuliner tersebut. Dan lokasi perumahan di sekitar kawasan yang ada merupakan kawasan padat penduduk. Selain itu, tim gabungan juga melakukan penyemprotan ke rumah ibadah, yakni ke salah satu masjid yang ada di dekat kawasan tersebut. Penyemprotan dimulai dari pintu masuk masjid hingga ke titik-titik yang rawan dan sering disentuh oleh warga yang ada. Laksanakan penyemprotan disinfektan untuk penjagaan COVID-19. Jadi di sini pada hari ini jadwalnya kami tadi sudah di Polsek Pandut, di Pelabuhan Rambang, di Masjid, lalu di SDN ada 3 SDN, 4 ya. SDN 1, 2, 3 Pandut, lalu Gereja Immanuel pada hari ini. Dan besok mungkin kami di tempat yang lain sesuai jadwal yang sudah dikodilir oleh BPD Kota Pantengar. Bu, banyak nggak permintaan masyarakat untuk penyemprotan ini? Sangat. Oh, sangat banyak. Sangat banyak dari pihak swasta, juga pusat, dari rumah, dari pihak rumah ibadah, dari tempat-tempat umum banyak permintaan. Dengan adanya penyemprotan ini, banyak warga sekitar yang meminta agar tempat mereka juga bisa dilakukan penyemprotan untuk menghindari penyebaran virus corona. Dan petugas gabungan menegaskan nantinya kegiatan penyemprotan akan terus dilakukan ke sejumlah kawasan yang rawan dan banyak kerumunan warga. Dede Sabtajaya dan Topan Setiawan, melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih. Terima kasih.